ini kesempatan kali ini saya mau buat video koi ini mau tak bagi jadi dua ya guys ini ada mix Kohaku, Sanke, Karasi, Luxuri ini mau saya bagi yang polosan saya mau pindah ke kolam belakang yang Kohaku, Sanke mau saya taruh di sini karena untuk nanti pembesaran oke sebelumnya kita nanti diukur dulu nanti saya takpus pakan dan sekarang mau saya ukur dulu nanti satu bulan kedepan jadi diberapa cm dan sekarang itu masih di ukuran rata-rata 28 sampai 32 cm oke guys saksikan videonya jangan di skip ya nanti biar tahu kelanjutan video ini jangan lupa like comment dan subscribe Oke di pagi hari ini siang menjelang-siang ini guys ini dari kolam temen saya ini kemarin saya titipkan sini saya mengukur guys ini saya mau karena dari kolam sebelah jadi kita kasih pk dulu di ini plastik ini ini nah belum diukur ya ini platinum coba-bobo nanti kita ukur oke ini 2526 oke guys 26 guys ini kualitas dimana masih ini lumayan lah lumayan ini mau tak besarin guys ya kalau yang mau minat silahkan capek aja hehehe teman-teman kita lanjut ke karaksi kita ukur lagi berapa cm nah gitu dong awas nah 27 sekitar 27 terus dianggap 27 E oke dapat lagi karaksi 30 cm eh ke depan lagi 30 oke guys mel mel nanti kita pindah ke belakang oke jadi saya mau pindah ke kolam terpal ya dengan ukuran 4x2,5 meter ini panjangnya 4 meter dan ini ada tong filternya ada dua sekarang kita mulai memasukkan ikannya ke dalam taruh baik dong semoga betah di tempat baru ya bos oke kita ukur lagi karena si ginrin 30 31 lanjut lagi ini berapa kira-kira 24 24 setengah ya 24 lah oke 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 sekarang karasi mata merah berapa cm lab 28 28 ya kita pindahin situ kita pindahin situ kita pindahin situ yang penikui mas berapa cm ini kita lihat bareng-bareng 27 oke oke guys kita masukkan ke sini oke oke guys kita langsung masukkan ikannya ini jadi dikasih air kolam yang di sini ya sedikit nanti biar gak kaget oke masing kita taruh biar berenang sama temen-temennya itu itu lagi di pojokan nanti kalau udah penel itu nanti sertoloni nah itu kan yang dua ikutan yang sini oke kita ukur berapa kira-kira kohaku doi cu 31 31 oke biar di situ dulu sanke nya sanke nya 30 oke guys nanti kita masukin lagi nah ini yucuri sama tanco tanco ini elek itu bekas luka di atasnya guys ini ukuran berapa ini mas 31 30 31 nah di sini guys kita 31 gitu oh 30 tanco yang sore 31 oke sudah lengkap guys ayo kita masukin mas ini ini airnya lumayan sedih ya ini jambor pertama kita pakai brush kedua jaring nelayan jet mat ketiga ini logisnya batwapung oyster dan jubol sama itu poto kelapa ini pakai pompa ukuran sekitar 10 ribu LPH sencum ini banter sekali nanti tunggu perkembangan saya update tiap bulan ya nanti bisa tumbuh sebut atau enggak buku yang kolosan yang ini nanti insya Allah beli euro yuki atau Bermoney aku better Pro better Pro stoknya dihabis di tempat saya nih guys kalau saran temen-temen untuk makan apa tolong tulis di kolom komentar ya nanti saya akan memberikan pakan seperti itu pakannya nanti kita review saya mau pakai jangkrik untuk menambah protein karena jangkrikan proteinnya tinggi oke karena di tempat saya ini banyak yang pernah jangkrik ya guys saya juga mau uji coba jadi kita enggak kalau enggak hanya ngomong saja tapi kita harus bisa memberikan nanti kualitasnya gimana oke terima kasih semoga video ini bermanfaat bagi kalian jangan lupa like comment dan subscribe ikuti terus video kami perkembangan ikan koi di tempat kami pelet kaya yang yang proteinnya tinggi yang proteinnya 50 sampai 52 oke ini pas kenap satu tulang kemarin pano 30 sekarang pano 30 lagi ini ada perubahan aja ya agak gemuk-gemuk sedikit pokoknya gemuklah kayak pulpa kan kae cuman bedanya diwarna nanti bisa kasih bahkan yang warnanya bagus ya nanti saya ukur di bulan ketiga aja setelah kita bulan nanti saya ukur lagi perkembangannya karena di sini masih masih semuanya jadi ya mau emang-emang-emang-emang-emang-emang-emang-emang sampai jumpa di video selanjutnya ay 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 ay